Intro Pengajuan cerai dari Fitri Asan Untuk yang nama tersebut telah mendaftarkan perkaranya di Kepanikanan Pengadugam Cepil Selatan baru saja terdaftarnya sehingga karena baru saya terdaftarnya sehingga baru ada nomor perkaranya jadi sudah ada nomor perkaranya sudah didaftarkan di Kepanikan Pengadugam Cepil Selatan melalui IKOR baru terdaftarnya hari ini hari ini secara IKOR terdaftarnya ya kalau mendaftarkan yang terdaftarnya di Kepanikanan Pengadilan Agama Cepil Selatan hari ini tanggal kemudian pengajuannya dari Roro Langsung atau melalui kuasa hukumnya yang mewakili penggugat tersebut alasannya bu gugatan caranya gugatannya gugatan itu ada alasan yang ada beberapa item dimasukkan dalam gugatan tersebut seperti biasa ada hubungan pertalian hukum hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat dimana penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan dan telah dikaruniai anak dan juga ada alasan lain yang juga disampaikan atau di ajukan dalam gugatan tersebut apakah ada jadi tidak hanya bu apakah juga gugatannya apakah juga ada menyanggung masalah KDRT KDRT juga bu untuk alasan saya tidak dapat memberikan informasi karena ini masih baru saja didaftarkan ya dalam proses yang jelas tadi sudah saya sampaikan bahwa ada hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat dan berbagai rangkaian peristiwa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya dan apakah nanti ke depannya sudah ada jadwal untuk jadwal sidang sendiri untuk persidangan belum ditentukan sidangnya karena baru ditentukan penetapan majelis hakimnya jadi majelis hakimnya baru ditetapkan hari ini tetapi belum ditentukan tanggal persidangannya biasanya berapa nama dari penentukan majelis hakim ke persidang biasanya gak nama antara 1-2 minggu ada tuntutan khusus tuntutan dari untuk tuntutannya antara lain itu tadi permintaan agar dikabulkan gugatannya bercerai dengan tergugat terus permintaan akibat dari perceraian tersebut seperti ada akibat-akibat hukumnya dan juga mohon untuk ditetapkan anak itu berada dalam asuhan penggugat serta biaya hidupnya hanya gugat yang cerai aja bu itu tadi berbagai jenis jadi cerai dan akibat hukum dari perceraian tersebut serta menuntut agar ditunjuk sebagai pengasuh dan pemeliharaan dari anaknya ada spesifik untuk biaya hidup per bulannya berapa yang dituntut bu ya ada ada peluang juta menurut nilainya kami belum bisa sampaikan nanti dalam proses nanti juga akan ketahuan apa yang diminta nomor perkaranya belum bisa ibu sebutkan atau perkaranya sudah didaftarkan ya baru didaftarkan yaitu nomor 3648 ibu disitu terdatang gak sih usia pernikahan dia itu berapa lama sih yang jelas mengenai alasan tersebut ya kan sudah masuk ke spesifik gitu ya spesifik alasan-alasan belum bisa kami berikan informasi ada perkawinan yang terjadi dalam rumah tangga mereka itu dan telah di karunia yang belum ketahuan ini kan baru terdaftar baru saja terdaftar kita lihat nanti di proses persidangan kalau dia maju masuk dalam persidangan dan dia mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya baru ketahuan karena belum ketahuan baru pengugat saja yang diwakili oleh kuasa hukumnya melalui didaftarkan melalui e-court seperti biasa pengadilan mengupayakan apa bu terhadap iya nanti ada prosesnya bahwa bila keduanya datang atau hadir di persidangan didamaikan diupayakan mengikuti proses mediasi baik yang disediakan oleh pengadilan agama Jakarta Selatan oleh mediator pengadilan agama Jakarta Selatan ataupun mediator luar luar pengadilan agama Jakarta Selatan bu mengingat hata dia itu kan begitu melimpah ada gugatan hata guna gini kami tidak tahu hal itu tidak masuk dalam yang diajukan di pengadilan agama Jakarta Selatan belum bisa karena baru terdaftar baru aja terdaftar anaknya itu usia berapa sih masuk lagi ke pokok perkara itu nanti kita lihat ini masih proses dari dari para hanya meminta hanya meminta anak dan haknya untuk anak dan hak pengasuhan anak berada dalam pengugat serta biaya hidup untuk anak hidup biasanya kan orang bercerai itu kan ada perkelahian sebelumnya antara suami dan istrinya nanti pas pemanggilan itu ngirim surat pemanggilan ke alamat yang mari tinggalnya pasti udah pisah belum tentu yang jelas identitas dari penggugat dengan tergugat ada dalam gugatan berdasarkan hal tersebut berdasarkan secara formil yang penggugat ajukan itulah di sana dialamatkan atau dipanggil baik pihak penggugat maupun tergugat kalau penggugat karena melalui kuasa hukumnya secara ikut maka penggugat kuasa hukumnya yang dipanggil sedangkan tergugat secara formil dipanggil di alamat tergugat di alamat yang penggugat ajukan berbeda yang jelas ada alamatnya berbeda atau masyarakat berbeda terima kasih terima kasih terima kasih